Ini sangat menarik Pak Maik dan teman-teman bahwa ada sebuah grup band dari St. Petersburg, Rusia yang menamakan grup bandnya Indonesia. Kami sama sekali tidak menyangka kalau ada grup band di Rusia bernama Indonesia, yang sepenuhnya adalah pemusik-pemusik dari Rusia, anak-anak muda Rusia. Jadi memang ide untuk membawa band Indonesia ini ke Indonesia sudah ada sejak tahun lalu ketika kami pertama kali menghubungi mereka. Awalnya memang akan dibawa untuk satu festival lain di kota lain, tetapi kemudian karena satu dan lain-lain terpaksa dibatalkan, ditunda. Nah sekarang ada kesempatan untuk membawa mereka ke Indonesia, ke Bali dan beberapa kota lain dalam rangka mengikuti World Epic Music Festival. Menurut kami sangat menarik karena secara tidak langsung mereka sudah membantu kami mempromosikan Indonesia. Karena nama band itu akan selalu menjadi sesuatu yang menarik ketika mereka tampil. Di setiap kota di Rusia ketika mereka tampil akan ditanya dapat ide memberi nama Indonesia itu dari mana. Jadi mereka pernah orang tuanya berkunjung ke Indonesia, kemudian menceritakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang besar, terdiri dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa, berbagai budaya, tapi secara harmonis hidup bersama. Itu menurut mereka seperti harmonisasi sebuah musik. Kemudian kejutan lain adalah mereka menamakan band Indonesia karena gitar mereka buatan Indonesia. Sangat menarik. Jadi sekarang mereka menjadi bagian dari sahabat Indonesia di Rusia. Jadi juga promosi ekspor Indonesia. Mudah-mudahan akan membantu kami dalam hal itu. Setidaknya memperkenalkan Indonesia kepada kalangan muda penggemar musik mereka di Rusia. Mudah-mudahan dengan begitu bisa meningkatkan hubungan Indonesia-Rusia menjadi lebih baik lagi di masa yang depan. Di berbagai bidang tidak hanya musik.